Baik, selamat malam. Saya atas nama Renildi Salvalina Nabaswaja dengan NIM 2003-030103, kelas C, semester 3, jurusan Sosiologi. Pada malam hari ini, saya akan mereview makalah keempat Perubahan Sosial Budaya tentang Wanita di Perubahan Sosial. Bab 1 Pendahuluan Latar belakang Masalah perempuan adalah saudara laki-laki yang diamanat dan tanggung jawab dalam kepemimpinan dan keadilan. Tidak ada beberapa antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal sifat biologis. Hakikatnya, laki-laki dan perempuan adalah sama yang dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi. Keduanya akan diminta mempertanggung jawabkan atas kepemimpinannya. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tercermin dalam nilai-nilai kemanusiaan dan hak sosial. Seiring perkembangan zaman, peran perempuan mengalami perubahan. Di masa lalu, perempuan hanya berperan dalam lingkup rumah tangga saja. Namun masa kini, selain sebagai ibu rumah tangga, perempuan juga berperan menjadi pengacara, guru, pengusaha, politikus, pemberdayaan masyarakat, sehingga lingkungan interaksi perempuan menjadi sangat luas. Mereka tidak lagi difungsikan sebagai ibu bagi anak-anak, istri bagi suami, dan anak bagi orang tuanya, juga difungsikan sebagai mitra kerja dunia yang karirnya. Ruang kreatif perempuan yang di awalnya, yang sedikit tertutup, menjadi terbuka. Peran perempuan menjadi modal, suatu pengembangan masyarakat. Dilihat secara definisi, pengembangan masyarakat yaitu, metode peningkatan kualitas hidup seorang yang berpengaruh dalam proses-proses kehidupannya. Dengan kata lain, pengembangan masyarakat dapat memperbaiki kondisi kehidupan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan perkembangan dan keadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuan dibiarkan tertinggal, tersisikan, dan tertindas. Bab 2 Pembahasan Ada pun perempuan menurut pandangan sejarah, memainkan berbagai peran. Perempuan sebagai ibu, istri, petani, pengelola, pengusaha, pekerja, sukarela, dan kepala desa, serta dan lain-lain. Lebih dari itu, peran perempuan di Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya telah sangat berperan dalam bidang politik pemerintah sebagai Presiden Republik Indonesia, Gubernur, Menteri, Bupati, Camat, dan lain sebagainya. Hal ini semakin menegaskan bahwa perempuan dalam kehidupan yang tidak memainkan peran ganda, tapi multi peran dalam masyarakat. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara yang berkembang pada umumnya, peran perempuan memang dipandang dengan terlambat dan keterlibatan di dunia politik. Isu perempuan perubahan sosial yang muncul pada tahun 1971 dengan mengunggungkan citrap pembangunan sosial di sampulnya. Spanduk itu memiliki judul huruf balok sederhana. Jurnal di itu diumumkan yang dirinya dengan tagline bahwa mengatakan bahwa jurnal dengan pembangunan sosial. Adapun perempuan menurut pandangan sejarah memainkan banyak peran. Isu pertama perubahan sosial yang muncul pada tahun 1971 dengan mengunggah citra perubahan sosial sampulnya. Spanduk itu memiliki judul di huruf balok sederhana dan Dewan Pembangunan Sosial. Di bawahnya judul spanduk empat sosok yang melingkar yang menggunakan empat gender di sosial perubahan tampilan jurnal. Di kiri bawah ada yang menggambarkan sebuah bangunan yang jalan yang mengesankan menuju ke sana yang mungkin alambang pembangunan institusinya dalam pembangunan infrastruktur. Bergerak lawan arah jarum jam. Bergerak berlawanan arah jarum jam. Gambar berikut adalah pekerjaan pertanian yang keras dan ladang yang sosok wanita dengan latar yang depan. Selanjutnya adalah adegadarsi laboratorium sains dan ilmuwan atau toko netral gender. Di jazz lab dan akhirnya memberikan gambaran seorang wanita dengan bayi yang diikat padanya kembali memberikan suara di tempat pemungutan suara sementara beberapa wanita lain mengundi luar dari antrian untuk mereka mengambil nomor urut. Yang berikut bingkai awal waktu. Jurnal tersebut mulai terbit pada tahun 1971 yang kebetulan tahun itu seketika kodmikmen status perempuan di India dibentuk. Ini adalah tindak lanjut dari PBB Majelis Umum yang telah mengadopsi konservasi penghapusan dan bentuk diskriminasi dalam tahun 1969. Yang meminta negara-negara anggota yang menyerang laporan negara tentang status perempuan pada tahun 1975 ditunjuk sebagai tahun perempuan internasional. Dari seluruh dunia yang mengungkapkan ketidakpuasan dengan paradigma pembangunan di skenario pasca Perang Dunia II saat pekerja laki-laki dan kembali dalam perang menggabungkan kembali angkatan kerja. Wanita tidak hanya untuk mau berjuang, mempertahankan dan kebebasan yang diperoleh selama perang, tetapi mereka juga harus berjuang dalam upaya yang sama dan masuk ke dalam profesi dipertimbangkan dan tidak pantas untuk mereka. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, wanita pada umumnya nomor bergabung dengan gerakan serikat pekerja di seluruh dunia, termasuk di India. Di India, sejak sedini, hasil pembangunan yang direncanakan dan buah yang telah lama ditunggu-tunggu dari efek monetis ke bawah gagal wujud panitia secara khusus mengisyaratkan momen perhitungan dan perjuangan perempuan di India. Yang berikut perbedaan bingkai. Yang terpenting di antara disonasi adalah ekspresi dan keyakinan yang penuh pada konstitusi India bagi kerangka kerja yang merespon banyak yang memadai aspirasi perempuan India. Dalam ulasannya tentang laporan komitmen tentang status perempuan di India, Bina Syahimnata pada tahun 1975 melaporkan bahwa komitmen menyebut konstitusi sebagai dokumen radikal yang mewujudkan tujuan revolusi sosial. Membaca komentarnya, 1. Menyadari bahwa perempuan membaca konstitusi sebagai dokumen sama rontuk pertunjuk tentang tujuan semua perubahan sosial yang belum tercapai. Patut dipuji atas penelitian survei. Wanita pada umumnya nomor bergabung dengan gerakan serikat yang pekerja dunia yang termasuk di India. Di India, dengan rencana dalam buah yang telah lama ditunggu-tunggu, efek umumnya nomor yang bergabung dengan gerakan serikat dan pekerja di seluruh dunia termasuk di India. Di India, sejak hasil yang direncanakan dalam buah yang telah lama, ditunggu-tunggu dari efek menetes ke bahwa telah gagal yang panitia secara khusus mengisyaratkan momen perhitungan dan perjuangan perempuan di India. Radikal yang mewujudkan tujuan revolusi sosial membaca komentarnya satu menyadari bahwa panitia membaca konstitusi sebagai dokumen samaratur petunjuk tentang tujuan perubahan sosial yang belum tercapai. Tapi karena ini, komite yang digerakkan dalam memukakan dirinya yang tengah bingung misalnya suama Rita yang memuji laporannya demikian. Jauh dari menjadi lip wanita yang terinspirasi trompet dan kepribadian yang bebas patut dipuji sebagai ketelitian surveinya dan ketenangan nadanya. Atau pendekanan tambahan. Menurutnya, Fabian mendekatkan konstitusi pembawaan komite dan konflik dengan baik dengan mendekatan tradisional di India maupun dengan pendekatan baru kelompok modern dengan cara berpikir berorientasi keluarga. Wanita sebagai pekerja dan nasional dalam pengembangan lowongan. Autonomi mungkin dapat dikatakan dengan tingkat keyakinan tertentu bahwa peneliti yang berkaitan dengan gender yang tenaga kerjanya dan pekerja adalah salah satu bagian bahasiswa yang paling berkelanjutan yang kuat di gender yang diterbitkan dalam perubahan sosialnya. Tetapi, penelitian empiris tentang wanita pekerja mula perlahan yang meningkat pada tahun 1980-an. Sebelum laporan CSUI, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.